KBR Prime, podcast for curious mind. Di tahun 2024, tercatat sebesar 47,85 juta jiwa melorot dibandingin periode prapandemi COVID-19 di tahun 2019. Nggak cuma kelas menengah, tapi ada juga kelas menengah rentan yang menunjukkan peningkatan jumlah jadi 137,5 juta jiwa tahun ini. Nah, kalau teman uang bicara juga ngerasa deg-degan ya sebagai kelas menengah harus ngapain nih? Yuk kita ngobrol bareng peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat UI atau LPM UI, yaitu Pak Jahen Fahrul Reski. Halo teman uang bicara, mau cek dulu apakah di bulan-bulan terakhir ngerasa makan tabungan? Kalau sambil dengerin ini mengangguk-ngangguk, ini fenomena benar adanya, dirimu tidak sendiri. Karena kalau kita lirik ada publikasi terkini dari LPM UI, Outlook Tribulan 3 2024, salah satu yang dibahas di dalamnya adalah penurunan kelas menengah. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Kenapa ini bisa terjadi? Dan kalau udah kejadian ke kita, kita harus ngapain? Mari kita ngobrol, kita ulik. Selamat datang peneliti dari LPM UI. Selamat datang Pak Jahen Fahrul Reski. Pak Jahen. Halo mbak, terima kasih udah diundang. Terima kasih udah mau main. Saya ini ubi disini, jadi mohon dimaklumi nanti rekamannya. Justru kami-kami nih yang udah langsung mau minta bocoran aja sih. Sebagai yang realistis, working class gitu ya. Ekonomi sekarang lagi menantang banget. Nah, tapi coba deh dari kacamata Bapak sebagai peneliti, kalau memang benar adanya nih fenomena makan tabungan dan kelas menengah tergerus dan akhirnya turun kelas, ini kenapa? Kenapa itu bisa kejadian? Iya, jadi sebenarnya isu terkait dengan kelas menengah ini udah mulai muncul dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi, World Bank sebenarnya tahun 2018 sudah mulai menginisiat, berdiskusi terkait dengan ada isu dengan kelas menengah di Indonesia. Terus tahun yang lalu juga LPM, itu kita merilis white paper yang mencoba melihat bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Dan sebelum kita bahas kelas menengah, memang adanya isu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif. Jadi, maksudnya begini, yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu bias ke kelompok miskin dan kelompok kaya, khususnya di periode keduanya Pak Jokowi. Apa implikasinya? Implikasinya adalah banyak kelompok masyarakat yang kita sebut sebagai kelas menengah tadi, mengalami pertumbuhan konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi, misal tahun ini saya mungkin punya tingkat pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin pendapatan saya berkurang. Mungkin juga saya bekerja itu pindah ke sektor yang punya value added yang lebih rendah. Nah, itu yang kita temukan di data SUSNES dan juga dikonfirmasi oleh teman-teman di BPS bahwa ada penurunan jumlah dari kelas menengah. Tapi nggak hanya itu, kualitasnya juga mengalami penurunan. Jadi, itu mungkin yang menjadi hal yang perlu kita diskusikan lebih dalam nanti. Oke, dengan kacamata yang sangat awam begitu ya, emang yang disebut kelas menengah itu kategorinya apa? Apakah misalnya, oh ini adalah mereka-mereka atau kami-kami yang punya pengeluaran X juta per bulan. Nah, boleh di-breakdown nggak nih Pak? Ya, jadi kita menggunakan terminologi yang dipakai oleh World Bank. Jadi, World Bank itu klasifikasi sekitar 5 kelompok. Pertama adalah kelompok miskin yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Terus yang kedua adalah vulnerable atau kelompok rentan. Itu sekitar 1 kali sampai 1,5 pengeluarannya di atas garis kemiskinan. Terus ada kelompok aspiring middle class. Pengeluarannya sebesar 1,5 sampai 3,5. Dan kelompok middle class itu 3,5 sampai 17 kali dari poverty line. Jadi, kalau misalnya pengeluarannya itu 3,5 kali lebih tinggi ketimbang poverty line. Atau mungkin sekitar 3 sampai 6 juta rupiah itu dianggap sebagai kelas menengah. Nah, kelompok atas berarti yang pengeluarannya untuk tiap individu sebesar 17 kali lipat di atas poverty level. Itu ekivalen 6 juta. Jadi, sebenarnya upper class 6 juta. Oh, upper class 6 juta? Upper class 6 juta. Middle classnya sekitar 4 sampai 6 jutaan. Jadi, sebenarnya enggak besar sih mbak. Nah, kita menggunakan garis kemiskinan. Jadi, tiap daerah, tiap kabupaten-kota kan punya garis kemiskinan yang berbeda. Dan itulah nanti dihitung seberapa banyak kelompok yang pengeluarannya itu sekitar 3,5 sampai 17 kali lipat dibandingkan dari garis kemiskinan tadi. Di kota itu. Nah, ini kan kita akan sambil teman uang bicara mendengarkan. Kita akan refleksi ya. Wah, benar eh, turun kelas gitu kan. What's next nih? Maksudnya, what's next tuh bisa dari versi individu, bisa dari bantuan pemerintah. Kemarin-kemarin selama pandemi, pemerintah kasih bansos. Utamanya untuk yang mereka memang kerja di informal, memang di garis kemiskinan. Tapi ada enggak sih alokasi-alokasi yang bisa kasih dorongan lah, support gitu untuk kelas menengah? Ya, sebenarnya nature dari kelas menengah itu akan beda dengan kelompok miskin atau vulnerable. Jadi kalau kelompok miskin pas kita lihat di masa COVID-19 bisa mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah. Kalau kelas menengah sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita lihat nih, kenapa sih yang menjadi concern adalah pertama jumlah kelas menengahnya turun. Yang kedua adalah quality dari consumption mereka turun. Jadi dulu itu kalau saya lihat data kembali, kontribusi dari kelas menengah buat total consumption itu hampir 70%. Sekarang turun. Jadi misalnya nih, ada total consumption Indonesia. Kelas menengah itu kontribusinya sekitar 80-an. Sekarang turun. Karena level of consumptionnya turun. Tapi within kelas menengah, kita tahu bahwa kalau di teori ekonomi ini saya sedikit agak bahasa-bahasa awam. Awam bagi masyarakat. Karena gini mbak, kalau misalnya ekonomi itu kalau semakin rumit semakin pintar kelihatannya. Jadi kalau misalnya di kelompok pendapatan semakin tinggi, itu kita akan biasanya alokasi buat makanan semakin mengecil. Jadi gini misal mbak punya penghasilan ningkat 20 kali lipat. Baik. Makanannya bakal naik 20 kali lipat nggak? Nggak sih. Makannya akan tetap, abis itu barang-barang lainnya akan belanja lagi. Betul. Itu poinnya. Nah, sekarang justru kita melihat bahwa kelas menengah mengalami kenaikan food allocation. Itu dari 36% sampai 41%. Jadi, alokasi pendapatan mereka buat makanan meningkat. Apa artinya? Sebagian besar uang mereka itu habis buat makanan. Dan semakin kecil yang bisa dipakai buat tabungan, pendidikan, kesehatan. Nah, sehingga balik lagi pertanyaannya tadi. Apa sih yang bisa dilakukan? Pemerintah mungkin perlu men-support kebijakan yang membantu kelas menengah mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, contoh, kalau mau mengirimkan sekolah anak di Indonesia, yang bagus biasanya itu private school. Betul. Which is very expensive. Pasti. Nah, kalau pengen membuat kelas menengah itu tidak makan tabungan tadi seperti yang disampaikan di awal, mungkin ada support di kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Karena kalau enggak, udah duitnya habis buat makanan, sisanya habis buat pendidikan dan enggak ada lagi yang bisa ditabung. Jadi, itu mungkin kebijakan yang bisa disupport oleh pemerintah. Udah pasti bantuan langsung akan enggak relevan karena mungkin saiznya akan sangat kecil buat kelas menengah. Tapi, kebijakan buat pendidikan, kesehatan transportasi, publik yang bagus, dan mungkin juga kebijakan-kebijakan yang membantu kelas menengah untuk coping dengan kondisi sekarang akan sangat dibutuhkan. Oke. Saya setuju sih, begitu tadi Bapak bilang, enggak bukan bantuan suntikan langsung sih, bukan uang cash, tapi kayak pendidikan, kesehatan. Oh, kesehatan iya lagi gitu kan. Apalagi kalau BPJS-nya bisa dimaksimalkan. Kalau enggak, kayaknya udah mulai pening kepala nih ya, temen uang bicara gitu. Nah, ini bukan mengharapkan, tapi seringkali ketika perut ini, urusan perut belum terpenuhi dengan baik, sebuah nation atau negara tuh jadi rentan angka kriminalitas, rentan konflik sosial. Pertanyaan saya sih lebih gini sih Pak, di titik mana, kalau ngeliat dari sejarah, pola-pola, di sebelumnya, mengkhawatirkan sampai ini bisa jadi gesekan? Iya, kalau yang paling sering bahas ini tuh Pak Dede Basri ya, Pak Kati Basri. Ini kayaknya kesukaan kami semua ya, termasuk geng UI. Paradoks dari Chile ya, jadi di Chile itu ketika ekonominya tumbuh dengan besar, memang ada pertumbuhan dari kelas menengah di Chile. Cuma masalahnya waktu itu adalah pemerintah tidak memberikan support, seperti yang saya bilang tadi, pendidikannya mungkin mahal. Jadi kalau mau sekolah yang bagus di Chile harus ke private, dan itu membuat expenditure mereka semakin besar. Kesehatan juga mahal, sehingga membuat social unrest gitu. Kita nggak pengen itu terjadi di sini kan ya. Jadi makanya mungkin pemerintah butuh untuk men-support tadi, memberikan pelayanan pendidikan yang layak, yang mudah terjangkau, sehingga nanti mereka nggak harus menggunakan semua penghasilannya buat pendidikan. Mereka bisa saving buat hari tua nanti dan sebagainya. Jadi benar, pasti ada hubungan antara perekonomian dengan konflik, dengan social unrest. Kita lihat itu di Bangladesh, ya kan Bangladesh ketika ekonominya memburuk, debt-nya semakin tinggi, plus juga politiknya nggak bagus-bagus, masyarakatnya mulai bereaksi protes. Kita juga melihat hal yang sama mungkin di banyak Amerika Latin, di Brazil, di Meksiko, di Argentina gitu. Kita juga lihat itu di Thailand, walaupun Thailand mungkin lebih bagus ya, karena mereka patuh dengan rajanya. Nah, jangan sampai kita mengulangi kondisi yang sama seperti di Asian Financial Crisis, di mana adanya krisis ekonomi menimbulkan konflik sosial, yang buat menyembuhkannya butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi concern, khususnya buat pemerintahan ke depan ya, karena lagi-lagi menggunakan katanya Pak Khatib Basri, kelas menengah itu adalah professional complainers. Jadi orang-orang yang suka complain di media sosial, bilang oke mahal dan sebagainya, ya ini perlu diperhatikan, karena kalau nggak bisa di-contain dengan baik, dia spillover ataupun networking impact-nya akan semakin besar nanti gitu. Nah, kemarin dengan G20 segala macam, Southeast Asia is the new epicenter, bilangnya kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin sekarang lagi kelas menengah, terus kita bandingin nih kelas menengahnya Indonesia, Vietnam, tetangga-tetangga kita lah Malaysia, Singapura. Are we doing okay? Maksudnya kalaupun menurun, emang semuanya lagi pada turun? Atau sebenarnya udah, wah ini agak kritis sih, kita nggak bisa gini-gini terus gitu. Ya, jadi kalau misalnya membandingkannya dengan, mungkin saya coba agak lebih general dikit, Asia misalnya. Jadi, China dan India, itu adalah dua negara yang mengalami kenaikan middle class-nya hampir 20-an persen. 20-an persen. Naik nih ya? Naik 20 persen. Jadi, memang terjadi transformasi yang cukup substansial di dua negara ini. Malaysia, itu adalah salah satu negara yang living kelas middle income. Jadi, negara yang mampu naik ke kelas upper income country. Satu-satunya mungkin di Asia Tenggara yang berhasil, even di dunia mungkin hanya sekitar 20-an negara yang mampu lepas dari middle income trap. Per tahun ini? Kalau Malaysia? Mereka bilang sih tahun ini. Jadi, mereka udah lepas dari middle income trap. Dan ini juga mungkin karena banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Malaysia. Jadi, kalau dilihat kan banyak investor, instead of investing in Indonesia, they decided to go to Malaysia gitu. Ya, kita mungkin perlu belajar. Karena kan udah dioper duluan nih ada konflik pemerintahan sama Malaysia dan sebagainya. Ternyata mereka malah bisa memanfaatkan kondisi dengan lebih baik gitu. Jadi, Malaysia adalah salah satu negara yang mengalami kenaikan middle class yang akhirnya naik ke upper class. Tapi, untuk negara-negara lain sepertinya masih cukup butuh waktu untuk bisa naik lebih tinggi. Walaupun mungkin untuk Indonesia concernnya sangat besar karena kita mengalami penurunan jumlah dan juga quality dari middle class itu sendiri. Balik lagi, quality apa sih kalau di breakdown? Quality gini, jadi kalau misalnya in terms of spending tadi turun ya. Jadi, kita tahu bahwa middle class itu kenapa penting? Karena tiga. Satu adalah mereka penyumbang terbesar buat konsumsi rumah tangga di Indonesia. Jadi, kalau dibandingkan dengan kelompok upper class justru kontribusi middle class lebih besar. Jadi, kalau middle classnya turun konsumsi maka dampaknya ke ekonomi akan substansial. Yang kedua, middle class penyumbang pajak. Jadi, kontributor pajak kita di level rumah tangga ya itu middle class bukan upper class. Tapi, kalau dibandingkan dengan korporat emang kalah. Cuma kalau middle classnya turun konsumsi pendapatan pemerintah pasti akan turun. Dan terakhir middle class memiliki kontribusi terhadap human capital. Nah, kalau misalnya quality ini berkurang. Jadi, maksudnya kemampuan mereka untuk konsumsi berkurang. Terus, mereka memiliki pekerjaan yang kurang layak dan sebagainya. Maka, dampaknya pasti akan kerasa nanti buat perekonomian. Dan implikasinya apa? Pemerintah akan harus mengeluarkan spending lagi buat men-support mereka. Fiscal costnya akan semakin tinggi. Dan di tengah banyaknya ambisi pemerintah ke depan untuk meningkatkan spending. Jadi, ini kan kita nggak pengen ya. Kita nggak pengen kelas menengah itu terpaksa harus di-support karena masalah yang mereka hadapi. Itu tadi peneliti LPM UI, Jahen Fahrul Reski yang udah jelasin kenapa jumlah kelas menengah menurun. Masih banyak lagi yang bakal saya tanyain. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran. Cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja itu cukup. Makna cinta aja. Aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person. And the complete package of the person. Cinta itu bisa menyenangkan. Tapi, cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love bus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Kita ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa, if I feel it, I need to say it. Dengarkan love bus di kaberprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love bus. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih di uang bicara? Menafigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode kali ini kita lagi ngebahas turunnya kelas menengah barang peneliti LPM UI, Pak Jahen Fahrul Reski. Kita lanjut ya. Nah, balik lagi ke kualitas. Saya juga nggak tahu nge-breakdown biar tangiblenya itu gimana ya Pak ya. Soalnya kalau tadi dibilang pendidikan yang layak, itu kan output yang kita rasakan mungkin baru 10 tahun lagi. Itu satu. Kesehatan saya nggak tahu nih. Bapak mau melihat ini dari mana? Apakah, oh bantuan BPJS ini udah optimal nih. Udah oke lah untuk kelas menengah gitu. Transportasi PR-nya apalagi. Jadi ini sih yang pengen saya breakdown. Sehingga pengharapan-pengharapan kita yang mendengarkan ini juga di berbagai kota. Kita tahu lah indikator, oh pemerintah aku apalagi bentar lagi pilkada. Mereka memperjuangkan apa yang penting buatku gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke isu middle class tadi ya. Kita perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan support dari pemerintah. Bentuknya apa? Kalau misalnya untuk segi pendidikan memang dibutuhkan support yang cukup besar. Jadi misalnya biaya pendidikan yang lebih murah gitu. Tapi biaya pendidikan yang lebih murah kan pasti juga akan ada costnya yaitu fiscal cost ya. Jadi memang dilema pemerintah adalah mencari best policy yang bisa diterima oleh semua orang memberikan dampak yang maksimal gitu. Terus yang kedua juga dari sisi kesehatan kita tahu memang biaya-biaya kesehatan mahal ya. Jadi kalau mau dapat yang bagus pasti ke private. Private is not very, it's not cheap. So it's more expensive compared to the others. Nah providing kesehatan yang murah, yang layak buat masyarakat juga sangat penting. Terus tadi soal pelayanan publik, orang kan akan komplain misalnya jalannya macet terus juga transportasi publik gak bisa diakseskan. Mereka butuh itu gitu loh biar semakin layak lah hidupnya. Ini yang menjadi penting. Nah upaya untuk mensupport middle class juga dengan membuat pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin menjawab kenapa sih jumlah middle classnya juga bertambah secara signifikan. Karena memang pekerjaan yang muncul di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah di sektor-sektor yang jasa tapi value addednya rendah. Jadi value added itu maksudnya nilai tambah dari tiap pekerja itu rendah karena gaji yang ditawarkan juga lebih rendah. Terus yang kedua kebanyakan pekerjaan yang muncul adalah di sektor-sektor informal. Dimana ya kalau dibandingkan dengan formal pasti gajinya akan lebih rendah. Jadi kalaupun mau menyasar kebijakan tenaga kerjaan, pemerintah perlu creating ekosistem yang membuat banyak pekerjaan yang memberikan value added tinggi itu tumbuh. Contohnya apa? Kayak ICT, financial sector, terus juga di sektor jasa services dan sebagainya. Itu yang perlu kita dorong. Instead of misalnya banyak pekerjaan yang di low value added seperti retail, terus juga real estate dan sebagainya gitu. Ini gara-gara kita udah ngomongin sektor, walaupun ini kayak oh agak makro ya. Cuman kan kelas menengah juga realnya ya, kita kerja di sektor yang ada di situ yang kita kelihatan. Satu yang saya pengen bahas sih manufaktur sih. Soalnya sering ini kalau kita lihat sentimen di luar, mau di cross-check ke Bapak, Vietnam tuh lagi ngejar banget manufacturing. Sementara mungkin kita lagi stagnan. Itu bener atau tidak dan what's next for us gitu? Ya, jadi kalau dilihat dari kontribusi manufacturing ke PDB nasional itu terus turun. Sekarang nilainya sekitar 18% over GDP. Jadi kontribusi dari sektor manufacturing ke ekonomi kita itu hanya 1 per 5. Even less ya, 18%. Nah, apa implikasinya? Implikasinya satu, penyerapan tenaga kerja akan semakin terbatas. Karena kan manufacture itu sangat labor intensif. Jadi orang yang bekerja di pabrik, kayak pabrik baju, sepatu itu kan banyak ya, walaupun dia punya teknologi. Jadi penyerapan tenaga kerja akan turun. Yang kedua, biasanya manufacturing juga akan memberikan decent salary compared to agriculture ataupun ke low valued services. Jadi memang selain tadi menghasilkan pekerjaan yang layak, kita juga perlu memastikan agar manufacturing sektor itu bisa semakin ditingkatkan kontribusinya. Nah caranya apa? Ini juga dilema lainnya nih. Jadi makanya pusing. Jadi pemerintah saya juga heran melihat orang pengen. Pada maju pil gue, pil dan pil-pil lainnya. Karena pas kita lihat data ini, pemerintah bisa apa gitu. Karena terlalu banyak problemnya. Anyway, back to my point. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan manufacturing, berarti kita perlu memastikan bahwa pertama, manufacture itu bisa meningkatkan outputnya. Caranya gimana? Sekarang kalau kita misalnya pergi ke banyak industri, mereka masih menggunakan teknologi jadul. Jadi teknologi jadul mungkin kapasitas mereka untuk produksi akan semakin rendah. Yang kedua, ini terkait dengan isu perdagangan. Jadi kebanyakan mungkin, bukan mungkin sih, banyak yang kita temukan di lapangan, itu sulit mendapatkan barang inputnya. Karena di ban oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya di ban kan, akhirnya mereka harus nyari supplier domestik. Dan belum tentu supplier ini mampu memenuhi standar yang dibutuhkan manufacture. Jadi ada banyak komplikasi dari kebijakan. Dan benar, kalau kita bandingkan dengan Vietnam tadi, Vietnam itu mungkin kontribusi manufacturingnya tumbuh. Dan juga kontribusi dari perdagangan mereka itu sudah sampai 180% over GDP. Jadi total ekspor-import mereka, ya 18-180% dibandingkan dengan GDP, kita masih 30%. Jadi berapa tuh? 6 kali lipat ya, lebih besar ketimbang kita. Makanya orang banyak ke Vietnam karena memang mereka targetnya adalah masuk pasar ekspor. Jadi bukan menjadi raja di negeri sendiri kan, kita mencoba untuk memaksimalkan pasar di luar sana sekitar 6-7 bilion people. Kan instead of just 300 million people domestically gitu. Wuh, oke. Sekarang saya pakai kacamata, kelas menengah tapi sudah di atas mau naik kelas ke upper gitu ya. Katakanlah dengan ekonomi yang menantang ini, teman uang bicara berada di situ gitu ya. Kemudian, kalau ngelihat behavior kan bersekolah di private, yang dua bahasa, kemudian aspirasinya kuliah di luar negeri. Sehingga nanti begitu lulus, punya skillset yang luar biasa. Ngapain balik Indonesia? Saya kerja di luar ajang, deh gitu. Nah ini mau ngomongin fenomena sih dari kacamata ekonom gitu. Apakah itu akan terjadi dan kalaupun terjadi tuh proporsinya gede, kecil, gimana gitu. Karena fenomenanya udah kebaca. Iya, iya. Itu bisa dimaklumi ya. Tapi ini juga terjadi di negara lain seperti di China dan juga India. Yang kita sebut sebagai brain drain kan. Jadi orang-orang, kita kekurangan brain istilahnya. Jadi orang pinter, orang yang berkualitas itu akan pergi ke negara lain yang memberikan gaji yang lebih layak. Which is, that's fine. Karena kan praktikal aja. Praktikalnya adalah orang mencari yang memberikan kehidupan yang lebih layak gitu kan. Kalau saya pribadi, saya merasa that's okay gitu. Asalkan nanti mungkin kita bisa mendapatkan critical mass yang banyak di luar sana. Diospora yang berkumpul di US, di Malaysia, di Singapore dan sebagainya. Yang nanti mungkin bisa mereinvestasikan apa yang mereka dapatkan ke Indonesia. Ini kan yang terjadi di India. India punya banyak CEO dari, eh sorry India banyak menjadi CEO di Amerika Serikat. Dan beberapa pekerjaan yang krusial itu mereka kembalikan ke India. Jadi misalnya kalau kita telpon Google, bukan Google ya. Pokoknya perusahaan Amerika kalau kita telpon pasti logatnya logat India. Karena servisnya orang India sekarang, India semua sekarang. Jadi hal seperti itu sih yang kita butuhkan. Jadi untuk skala negara seperti Indonesia, jumlah diaspora kita emang terlalu sedikit ya. Ya gak apa-apa sih. Saya sih pribadi merasa gak apa-apa orang itu pergi keluar mencari kehidupan yang layak. Itu pilihan mereka. Jadi negara juga jangan sampai membatasi ruang gerak masyarakat. Cuma negara berkewajiban membuat kehidupan yang layak di sini. Sehingga orang-orang terbaik or even people from outside want to live here because we provide a very good quality of life. Itu yang mungkin perlu diperhatikan ke depan. Balik lagi ke kita individu kelas menengah. Katakanlah kehidupan berjalan begini-begini aja. Apa yang Bapak mau titipkan ke kami-kami ini yang seringkali narasinya gini. Beli kopi mulu sih gitu. Terus ah sekarang mah udah gak mungkin punya rumah. Apalagi di daerah Jakarta. Udah lah lupakan saja. Karena itu memang gak proportional dan udah gak memungkinkan lagi. Apa yang Bapak mau bilang supaya kita gak jadi kelas yang stagnan dan thriving ketika di luaran mungkin kita ngerasa gak terlalu dapat banyak bantuan. Ya intinya sih kalau misalnya pemerintah gak bisa, pemerintah harusnya memikirkannya. Tapi kan ini balik ke diri kita sendiri ya. Yang membedakan mungkin kenapa China, kenapa India, kenapa Vietnam bisa tumbuh lebih pesat. Karena ada kenaikan productivity dari masyarakatnya. Ada daya juang yang tinggi. Nah ini mungkin yang kita jangan sampai hilang gitu. Karena kalau misalnya kita pengen mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tentunya kerjanya harus di force lebih banyak lagi gitu kan. Walaupun mungkin pilihannya gak banyak ya. But again, kita lah yang menentukan diri kita sendiri kan. Jadi pemerintah mungkin menyiapkan kondisi, lingkungan, aturan. Tapi yang harus mencoba mendapatkan, mengoptimalisasikan kesempatan ya kita sendiri. Nah ini juga saya kan, kita banyak wawancara di LPM, banyak staff-staff baru ya. Kami paham memang banyak sekali sekarang anak-anak pinter yang mencari pekerjaan ya. Tapi at least teman-teman harus selalu berusaha ya. Berusaha, bekerja keras. Karena pasti yang namanya equilibrium itu akan terbentuk suatu saat. Jadi job searching period mungkin akan terjadi, cuma yakin deh suatu saat selagi teman-teman masih berusaha sebaik mungkin akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi jangan patah semangat ya, ini kan bahasa-bahasa motivator gitu ya. Tapi jangan patah semangat dan mudah-mudahan sih ini adalah siklus yang harus kita lalui. Karena dalam ekonomi kita mengenal istilah bisnis cycle. Jadi ada saat di mana kondisi ekonominya lagi bagus, ada yang lagi turun. Nah sekarang mungkin lagi kondisi yang sedikit mulai melemah, tapi belum tentu buruk-buruk. Cuma harapannya kita bisa melewati ini dan ekonomi bisa semakin bagus lah ke depan. Baru aja kita dengerin pemaparan peneliti LPM UI Pak Jahen Fahrul Reski soal dampak dari penurunan kelas menengah. Mudah-mudahan episode ini bisa ngasih kamu insight baru ya. Dan kalau kamu punya kritik, saran, masukkan ide keren soal keuangan dan ekonomi yang dirasa perlu sekali dibahas di Uang Bicara, langsung aja ya ditunggu kirim emailnya ke podcast.kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menafigasi kamu supaya tetap cuan setiap kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now! Selamat menikmati!